Intro Selamat malam salam sejahtera isu hangat malam ini Daripada Sabudin.com Zahid Hamidi sudah diberi mandat Lebih baik penentangnya cepat-cepat masuk bersatu Berita sepenuhnya Di bawah ini ialah petikan berita daripada portal UMNO Online bertarik 28 Mac 2021 Berhubung ucapan Zahid Hamidi ketika menyampaikan Penggulungan dalam penutupan PAU 2020 di Dewan Merdeka PWTC Perwakilan telah bersetuju untuk memberikan mandat kepada Presiden Dan Ahli Majis Kerja Tertinggi MKT UMNO Untuk menentukan tarik penarikan diri Parti dari Kerajaan Perikatan Nasional PN Kata Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Menurutnya Sekiranya sebarang ketetapan berkenan penarikan diri tersebut dilakukan beliau Berharap situasi itu mendapat kerjasama daripada pemimpin UMNO Dan yang berada di Kabinet dan Syarikat berkaitan kerajaan GLC Maka kalau dapat difahami bahwa perwakilan telah memberikan mandat kepada Presiden dan MKT Untuk menentukan bahwa kita boleh menarik diri dari kerajaan PN bila-bila masa Kalau ini menjadi keputusan mereka saya yakin Rakan-rakan terutamanya Menteri, Timbalan Menteri, Pengurusi GLC Malah seluruh ahli-ahli parlimen akan 100% akur dengan keputusan parti ini Artinya kalau menarik diri dan ini merupakan keputusan parti Mereka tidak akan gusar untuk meletakkan jawatan demi mematuhi keputusan yang dibuat oleh parti katanya Berdasarkan berita di atas adalah jelas bahwa Presiden dan MT UMNO telah diberi mandat Oleh perwakilan PAU 2020 untuk menentukan Bila waktu yang sesuai untuk UMNO keluar daripada kerajaan Ini bermakna selain PAU 2020 telah memuktamadkan putus hubungan dengan bersatu dalam PAU akan datang Penentuan bila UMNO mau keluar daripada kerajaan PN akan adalah terletak di tangan Presiden dan MT membuat penentuan Dalam bahasa yang mudah, bila waktunya untuk UMNO harus berbuat demikian Adalah terserah kepada Presiden dan MT membuat pertimbangan Tidak timbul isu bahwa UMNO akan terus berada dalam kerajaan sehingga PRU15 diadakan Kerana yang sebetulnya berdasarkan mandat itu UMNO akan berada dalam kerajaan selagi Presiden dan MT tidak membuat keputusan meninggalkan kerajaan Setelah MT membuat ketatuan keluar kerajaan diambil Maka terputuslah hubungan UMNO dengan kerajaan PN Dan ini ia akan menjadi keputusan parti yang mesti dipatuhi oleh semua pemimpin Ahli Parlimen, Adun dan Ahli-Ahli di semua peringkat Mereka yang enggan patuh pada keputusan parti boleh memilih sama ada keluar daripada UMNO Atau sedia berdepan tindakan disiplin Tiada lagi keperluan untuk Zahid Hamidi dan MT mendapat bersetujuan Ahli-Ahli Parlimen UMNO Sebelum membuat atau mengambil keputusan membuat keluar parti meninggalkan kerajaan PN Dalam keadaan ini, adalah sia-sia saja sebarang usaha sebahagian Ahli Parlimen UMNO Terutama daripada kelahangan klaster kabinet yang dilaporkan Tidak setuju dengan ura-ura Zahid Hamidi Sedang menggerakkan usaha mendapatkan sokongan MT untuk membawa keluar UMNO daripada kerajaan Menjelang 1 Ogos depan Malam tadi, sebahagian mereka dilaporkan Berkumpul mengadakan pertemuan di rumah seorang menteri Di jalan Belami, Kuala Lubur Di samping pertemuan bersemuka itu boleh dianggap melanggar SOPPKP Tidakkah mereka sedar? Perwakilan PAU 2020 telah pun memberi mandat yang sah kepada Zahid Hamidi dan juga MT Dengan perhimpunan agung adalah kuasa membuat keputusan yang tertinggi sekali dalam parti Tidak ada apa lagi sebenarnya yang boleh dilakukan oleh penentang-penentang Zahid Hamidi mengubah keadaan Tambahan lagi, dengan Zahid Hamidi juga telah berjaya memperoleh sokongan majoriti dalam MT Untuk menangguhkan pemilihan UMNO selama 18 bulan atau sehingga tahun 2023 Ini berarti beliau akan terus kekal memimpin parti sehingga PRU15 diadakan Maknanya, watika calon untuk PRU15 nanti masih lagi perlu ditandatangani oleh Zahid Hamidi Untuk itu, mereka yang terus menentang usaha UMNO keluar daripada kerajaan PN Boleh dikata akan memiliki nasib yang suram untuk terus dipilih lagi sebagai calon dalam PRU15 akan datang Mereka itu bukan saja ingkar kepada keputusan parti Malah boleh ditafsirkan sebagai golongan yang lebih memikirkan nikmat peribadi sebagai menteri dan timbalan menteri Berbanding hasrat mengangkat semula matlamat perjuangan parti Mereka sebaiknya lebih wajar cepat-cepat menyertai bersatu Karena laluan di dalam UMNO untuk terus jadi penentang kepimpinan adalah jalan mati Halaupun tidak gaung yang menunggu di depan Dengan demikian, tiada masalah lagi untuk mereka jika ingin terus menjadi penentang UMNO Sekalipun sambil menyokong, mempertahan, membodek, dan mengampu Mahiaddin serta kerajaan PN Walau setinggi langit sekalipun selepas itu Ditulis oleh Sahbuddin Husin 3 Julai 2021 Sekian isu hangat malam ini Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi Bye-bye